Ternyata ada satu produk ini Belum saya review teman-teman Ini produk bagus dari Berika Ini bagus ini Jadi disini disebutkan Pernyata saya sudah terlalu lama belum Upload video lagi ya Ya karena lagi persiapan ini Saya mau ke Jakarta tanggal 21 Oh iya hari ini tanggal 15 Mei 2022 Dan saya bersempatan untuk mereview Berika BSD di Q Unbox yuk Unbox Nah di dalamnya ini Kalian akan mendapatkan Gimana ngebukanya Lihat-lihat sini Ini ada bukunya Ini dia alatnya Alatnya kok bisa kecil gini ya Kecil loh ini Asik-asik Coba 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 Buka Oh Terus ini dibuka juga Oh Terus ini bisa Oh ini untuk HP disini Berarti ya Kayak gini teman-teman Ini remote-nya Kayak gini Dia bisa wireless Artinya bisa dilepas Bener kan bisa dilepas Bisa dilepas Wireless Tadi carat jauh Bisa juga dipasang lagi Dan ini untuk baterainya Oh bisa dibuka Nah kalau ini bisa dibuka Baterainya bisa diganti Ini jelas gitu loh Baterainya Berika bikin yang bisa dibuka Bisa diganti baterainya Mantap Berika Ini yang cari-cari Ini jelas sudah baterainya Habis bisa diganti Oh Disini tariknya Eh panjang Eh panjang 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 teman-teman Panjang Ini juga ada Gambarnya begini Yang artinya bisa diputar-putar Sebelum nyalain lampu ternyata Nah Ini Artinya Bisa diputar-putar Bener gak sih Putar-putar Ih kok serem berika Gimana cara Putar-putarnya Ada cetakan penguncinya juga disini Oke Sekarang dia ngunci Untuk dibawa-bawa Bisa dikunci Terus disininya Juga ada Panel-panelnya Untuk Melihat status baterai Kali ya Ini indikator bluetooth Indikator mode Indikator baterai Tapi ini kosong Oh ini ada Ada isinya Oh Tapi baterainya harus saya charge dulu nih Kakinya Jadi sudah include tripod Nah Paket tripodnya bisa pendek Gak perlu tinggi Paket tripod bisa pendek Kayak begini Bisa maksimum Tinggi Segini Di tempat Ininya Kalian didapat buku User manualnya ada Bahasa Indonesia User manualnya enak Terus Ini kartu garansi Satu tahun Dari Brika Jadi kalau ada apa-apa Kalian bisa claim garansi Sebelum lewat Satu tahun Mantap Brika Ini buku panduannya Saya akan baca dulu Karena saya ingin tahu Ini fungsi ininya Saya penasaran nih Ini untuk fungsi apa ini Jangan deket-deket Aduh Ia ini bisa diputer 90 derajat Jadi posisi begini Bisa diputer ke sana 90 derajat Paksa deh Iya teman-teman Nah kan Terus Indikator-indikatornya Disini indikator baterai Sudah betul tadi Terus Untuk pindah mode Sama buat nyalain Tombol yang ini Di baliknya Ada reset Tombol untuk mereset Dan untuk Nge-charge Charge reset Ini harus pakai itu Peniti dulu Nah terus Di Kontrolnya Keren Kontrolnya Brika Ini saya foto Buat di Instagram Keren ini Kelihatan futuristik banget Disininya tuh Banyak sekali Teman-teman On-off Ada on-offnya juga Ada On-offnya Terus bisa ganti Baterai Terus disini ada Tombol mode Tombol C Tombol ini Tombol ini Tombol ini Banyak sekali Tombolnya Profesional Tapi Tidak untuk Tidak perlu untuk orang Yang terlalu ahli juga Ini udah bisa dipakai Aduh Keren Brika Keren Saya coba ya Pasang HP Nah Biarpun ini adalah Sebuah Tongkat selfie Yang simple Tapi kalian Kalian balancing Supaya motor ininya Tidak terlalu Keras kerjanya Tidak terlalu berat kerjanya Sehingga Gimbalnya ininya pun Awet gitu Alatnya juga awet Yaudah Sebisanya aja Tapi ya gitu Lumayan Di balancing tuh Supaya Nah Udahlah Tidak apa-apa Begini oke Sekarang saya nyalain Dari sininya Ini sudah Sudah berfungsi Gimbalnya Terus Ini masih bisa di Nah Ini kan bisa begini Bisa begini Teman-teman Jadi Setelahnya Kalau kalian Agak jauh Kan Kalau begini Menghadap ke atas Kan Nah Diginiin Supaya menghadap ke kalian Terus Disini Saya on-kan juga Oh Udah nyala Udah nyala Langsung Udah nyala Ya ada lampunya Dan ini bisa saya lepas Jadi Saya pencet ini Tik Dia jadi datar Tik Jadi tegak Nah Terus ini Fubot apa Fungsinya 90 derajatnya ini Kita coba aja Nah Terus Terus gimana Terus gini Jadi Coba celesa Ini Masukin aja Nah Jadi gimana Begini Bingung juga sih Saya belum tahu Saya belum tahu Fungsinya ini Saya pelajari dulu Sambil saya charge dulu Lihat teman-teman Sambil saya charge dulu Begini Eh Belok gitu loh Apa ya fungsinya Oke Oke Ternyata teman-teman Ini keren Ini cuman Kayak Smart Selfie Smart gimbal Gini ya Dia bukan Three axis Dia hanya satu axis Bukan stabilizer Tapi Fungsinya melebih Smart selfie Yang merek lain Ya Saya sudah review semua Dan ini yang paling joss Jadi Gini Fungsinya Yang saya Yang saya bingung Itu kan Tadinya ini Ya Terus gimana Ternyata Ini bisa berubah Untuk desktop Teman-teman Ya desktop Ini puter sekali lagi Jadi dua kali puter Ini puter Dua kali Sebaliknya juga bisa Dua arah Nah Kalau sudah begini Maka dia jadi desktop Selfie stick Bia gitu Nah terus Gimana naruh HPnya Nah sebentar Nah bisa kunci Naruh HPnya Di sini Ternyata Nah Gini Naruhnya Tapi ini harus dilepas Karena gak cukup Ternyata Kalau HP pakai Ini bisa benggang gak sih Gak bisa Gak bisa benggang dia Jadi Harus dilepas Yang namanya covernya HP kita Bentar Dan ini bisa berputar 360 derajat Ini cuma ditaruh aja Sudah Ini bisa muter 360 derajat Dan Bisa follow Pasti bisa follow Sehingga Kalau ini saya nyalain Dah Terus Ini Kalian download juga Brika Aplikasinya khusus Brika SteadyQ Ini Nama aplikasinya juga sama Brika SteadyQ Bayangannya jelek banget Emang harus dinyalain Lampu utama Nah Harus begini memang Terus Connect Disini ada Connect Disini ada connect Tinggal connect Dia nyari bluetoothnya ini Dan sudah connect Connectnya tuh gak repot Sama sekali Gak repot Dia bisa gesture Jadi kalau Deket amat Jadi kalau gini artinya Kalau pada mode foto Ini modanya ada foto Video Moment Timelapse Terus Ada slow motion Pada saat mode photo Kalau tangan saya begini Kalau diaktifin gesturnya Sebegini Dia langsung countdown 5 4 3 2 1 Jepret Kalau mode video Saya gini dia record Kalau gini dia berhenti Record Stop record Keren kan Dan kalau diaktifin Face trackingnya Maka dia akan Follow saya Contohnya Face tracking Dia akan mencari Teng Nah dia udah nemu saya kan Muter terus Keren kan Motret sendiri ya Atau otomatis ya Dia ada fungsi otomatisnya 3 2 1 Cet Gitu Sebentar Saya aktifin gesture Gesturnya mati Dia nemu Motret Motret sendiri Nah ini gesturenya on Sekarang Maka Perintah motret Dari saya Nah Ya motret Kalau mode video Tangan kiri ya Teman-teman 3 2 Udah Dia ngerekam sekarang Dia ngerekam dan mengikuti saya Gitu Set Kalau berhenti Stop Dah Eh belum Kalau stop Udah berhenti Udah Gitu Asik ya Asik ya Keren Keren Selfie stick bisa dipakai buat kerja Saya bisa ngajar pakai ini Saya bisa nerangin sesuatu Dan saya bisa Pakai kamera belakang Teman-teman ingat Kamera depan dan kamera belakang Itu punya resolusi yang berbeda Belakang pasti lebih bagus Daripada depan Sehingga Kalau dia Sebuah alat Memiliki fungsi gestur Maka bisa dimanfaatkan Kamera belakangnya Supaya fotonya bagus Dibanding kamera depan Kamera depan itu fungsi Apa Kameranya kan Gak sebagus belakang Tapi kalau belakang Saya gak tau Dia mau tertapang gak Tapi saya tinggal kasih Aba-aba Set Ya gak tau juga sih Mau tertapang gak Tapi hitung aja sendiri 5,4,3,2,1 Ini mode video Mode video Repam Tapi bisa gitu teman-teman Untuk nge-vlog juga oke Berhatikan Untuk nge-vlog juga oke Karena Ya ampun Udah kayak gimbal 3 axis Mirip kayak gimbal 3 axis Ini hanya 1 axis Tapi bisa dipakai untuk Vlog ini apa ya Hati-hati ya Jangan loncat-loncat Ini karena ini gampang Lepas nanti Bahaya Atau kalau kalian gak mau Ribet Ya bisa juga pakai Mode gesture-nya dimatiin Ya Kemudian Masuk mode foto Kemudian Ini tetap Tracking wajah Dan remote-nya dibawa Remote Ini Set Ayo detect saya Lo mati juga Ayo detect saya Ya Nah dia udah detect saya kan Lo kok motrat sendiri sih Motrat-motrat sendiri Ada sesuatu yang bentuknya V berarti di belakang saya Dan begini gitu ya Apa gak tau deh Gak tau apa Mungkin itu di atas itu 3, 2 Gitu teman-teman ya Ini karena Ada kerancuan di Background saya Sepertinya Saya juga gak tau Mungkin seperti itu Tapi yang jelas Karena ada remote-nya Maka bisa kalian Gerakan dari jauh Bahkan bisa di Ini ya Hebatnya lagi Kalau ini saya klik 3 kali 1, 2, 3 360 derajat Dia muter sendiri Otomatis Ini kalau Dipencet kanan-kiri Dia muter Ini mode desktop ya Posisi begini Ini desktop Ini bisa Disuruh Nolah-noleh Ini matiin dulu Tapi Apa namanya Gesturnya Gesturnya harus dimatiin dulu Nah baru Suruh gerak Kesini Ini kebalikannya Kesini Kalau ini Kesana Kalau mau matiin Yang ini Ditahan 5 detik Dah Hehehe Keren berika Keren banget Keren banget Produknya Keren banget Yang ini Kalau nyalain Tetap dari sini Teman-teman Ini Pencet Kode bunyi Lepas Lepas Nah Ini Kehebatannya lagi Teman-teman Dia bisa Digunakan untuk Apa namanya Yang muter-muter itu Gambar muter-muter itu Ya Rekam dulu Masuk mode video Mode 3 kali Rekam dulu Tekan 3 kali Set Mulai Canggih kan Gak ada tongkat selfie Yang bisa kayak gini Selengkap ini Link pemberikan Di deskripsi video Teman-teman Di deskripsi video Kalian borong Cepetan ini Harinya cuma 599 ribu saja Gak nyampe 600 ribu ya 599 ribu Berika Eh belum diberhenti Masih ngerekam Nah tentunya Kalau teman-teman Yang suka Nge-vlog Pasti nanya Bisa gak pakai Mikrofon eksternal Bisa Kuat gak motornya Dikasih Mikrofon eksternal Taruh dimana Mikrofon eksternalnya Nah Mikrofon eksternal Yang ringan Yang bisa dipasang Disini ringan Ini contohnya Saya pakai Mikrofon eksternal Yang ringan-ringan saja Saya akan berikan contoh Kepada kalian Untuk nge-vlog Menggunakan Brika ini Tek Pakai Mikrofonnya Dah Mikrofon ringan saja Jangan yang berat-berat ya Ini harus saya geser Biar gak berat Kerja motornya Jadi Ya dibalans Semaksimal mungkin lah Sebisa mungkin dibalans Kebentur Kebentur Oh Jadi dia kalau kebentur Dia ada safety-nya Langsung gini Oke teman-teman Ini bisa ditaruh aja disini Jadi ini untuk Anu ya teman-teman Pencet sekali Untuk Vertikal Pencet sekali Horizontal Kemudian pencet Dua kali Dia membalik Nah merahnya Harusnya membalik Kok gak mau sih Ini kali Satu dua Dia pindah ke foto Satu dua Dia pindah ke video Satu dua tiga Nah dia pindah ke saya Dah Nah kalau udah gini Sekarang tinggal Kita gunakan Untuk nge-vlog Saya bisa nge-vlog begini Teman-teman Asik ya Nah untuk mulai ngerekam Maka pakai tombol Ini Klik Oke ya Ini sudah Ngerekam Saya pindah ke sini ya Satu dua Tiga Nah Sekarang saya Nge-vlog pakai ini Nah apa untungnya Nge-vlog pakai ini Untungnya adalah Kameranya akan terjaga Selalu datar Bila pun tangan saya Miring-miring begini Goyang-goyang begini Kamera ini akan terjaga Selalu Lurus Horizontal Biarpun tangan saya Gini Tangan kiri begini Tapi kalau dibawa Gerak lari Jalan Tentu goyang Tentu goyang Karena ini bukan Gimbal triaksis Tapi Ini untuk kalian yang Mau nge-vlog Sudah sangat cukup Dan praktis Praktis Enak kan Jauhin gini Nah kenapa suara saya Bisa masuk dengan jelas Karena saya pakai Wireless Itu aja Jadi tambahan Wireless Dengan menggunakan Brica ini Kembali lagi Kembali lagi ke kamera sana Satu Dua Tiga Sudah ya Kembali lagi ke kamera sini Kalian yang mau TikTokan Yang mau Instagram story Yang macam-macam nih Sudah bisa semua Masalahnya Tinggal remote-nya aja Di bawah Kemudian Siap-siap Di sini Kemudian Rekam Rekam Sudah 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 Ngerkam dia Dengan remote T123 T123 Kemudian Pencet lagi Untuk berhenti Pencet Untuk matiin Sudah Sesimpel itu Akhirnya Ini yang saya suka Adalah Yang pertama Dia bisa multifungsi Bisa untuk desktop Bisa untuk Selfie stick Yang kedua Baterainya enak banget Tinggal diganti Kalau rusak Jelas Baterainya bisa diganti Yang ketiga Bisa dimatiin Dari remote Sini 1 2 3 Power off Kemudian Fungsi-fungsi lainnya Sangat banyak Gak rugi kalian Kalau di ini 599 ribu Mantap Mantap dikah Bagus Terobosan Teknologinya Bagus Bagus Terima kasih